Men, let's quote kasih lu ilmu Oke, baiklah Kita ternyata sudah langsung masuk aja Untuk di match keempat kita tentunya Di area bermuda Dimana pesawatnya juga sepertinya rada condong ke kiri Kalau kita tadi flashback Di match sebelumnya pesawatnya rada ke kanan Sekarang rada ke kiri Dan gue rasa sudah banyak banget tim-tim yang Udah bakal turun Rara Dan yang menariknya juga memang Meskipun pesawatnya ada di sebelah kiri Dan tarikan untuk blue zone itu ada di sebelah kanan Cuman seperti yang tadi gue sempat hover juga Blue zone kali ini gak terlalu jadi priority Karena memang basically ada beberapa senjata Yang udah gak ada di blue zone Tapi first blood somehow di durian lagi Sahabat dari teman-teman Malaysia, Kamboja Dan juga Filipina Not your day again untuk di game keempatnya Karena sekali lagi mereka sudah harus kehilangan satu orang nih Waduh ini tiga region sekaligus ya Jadi memang mungkin secara kemistri Harus agak lebih kuat Karena dari bahasa mereka sudah berbeda ya Dari bahasa mereka sudah berbeda Dan satu lagi Obify juga yang harus keknock disini Tadi Obify sempat jadi the last man standing Tapi gue rasa kali ini akan menyusul juga seorang asdes Ini kalau gue rasa teman-teman dari durian Sangat-sangat tidak good untuk today ya Karena kita udah lihat dari papan standingnya sendiri Dia berada di posisi paling bawah Dan kali ini harus terculik dua orang sekaligus Dimana juga manage juga gak mempunyai apa-apa Mencoba untuk ngeluting Dan gue rasa ini jauh banget ya Banglades ya Tadi yang akhirnya ngedapetin dua point kill di awal dari durian Itu banglades dan ini menariknya Factory ada Somtam Somtam ini yang lagi lumayan menyusul Terutama turning back pointnya adalah di match kedua mereka Dan gue berharap Somtam lumayan bersikuku sama saudaranya sendiri Which is Tom Yamkam sekali lagi Agar Indomie semakin naik lagi tentunya Dan kita lihat lagi ini lumayan penyebarannya agak cukup balance Tapi nih ya durian akhirnya setelah kehilangan dua playernya decide untuk langsung split cukup jauh Satunya ada di satu base teman-teman factory yang itu Somtam Satunya agak di arah Mars elektrik kanan menuju sentosa sedikit aja Mungkin dia mau naik ke arah tengah karena memang basically mereka udah gak bisa terlalu rapet ya Karena udah tersisa dua orang doang gitu Bener dan gue rasa disini sebenernya sudah ada tappingan ya Dan ini masih dengan teman-teman Tom Sam Dimana ada Jasmine Yang gue rasa ini cewek lumayan strong juga nih ra Nah ini Jasmine Yang basically memang dari kemarin juga udah di shot out Tapi Somtam gue rasa gak bakal melepas satu pundi-pundi uang terakhirnya Dan bener aja Manish disini harus tumbang Dan supposed to be one first point sekali lagi untuk Somtam Berarti disini durian kill pointnya ke split ya Satu diambil Somtam dari Thailand Satu duanya diambil hill service dari Bangladesh Bener karena kalau kita lihat tadi Manish Gaming kan lumayan jauh tuh Di area ngelutingnya di factory Lumayan kepencara banget Dimana juga tadi dua orang karena udah keos di area Mars elektriknya Jadi dua orang yang mencoba untuk cabut ke area factory Tapi factorynya sendiri tuh ada orang Dan dari teman-teman dari durian gak mempunyai banyak risot Which is dia gak mempunyai senjata apapun Dan itu udah menjadi cuan banget Untuk teman-teman yang ngedapatin satu kill dari teman-teman durian But it's okay Masih 12 team Berarti dari teman-teman durian Sudah ada launch survivor untuk kali ini Waduh ini menariknya kalau kita bergeser ke arah mil Ini ada rotasi cepat dari tiga player Tapi disini Indonesia punya advantage secara jumlah ya Indonesia full squad, abaks, dims, bara dan juga meri Sementara dari posisi Pakistan Which is disini ada biryani Mereka hanya bermain dengan tiga player Jadi mereka harus hati-hati Mendatangi satu tempat yang memang sudah dihantui oleh Indonesia kali ini baby moon Oke dan sebenarnya dari bara disini bakal mencoba untuk meleparkan satu granatnya Sudah langsung di distract aja Tapi kita bisa lihat juga dari teman-teman tim 6 Mencoba ada satu orang nge-split Dan ini dia dims mencoba untuk menahan dua orang yang berada di depan dia Sudah ke spot, betul Tapi yang menarik disini langsung ada critical damage My swat tentunya dims apakah bakal langsung di end sedikit lagi dan just a sit Indonesia harus mengungguli satu poin terhadap Pakistan Dan kalau kita lihat dari sebelah kanan Sudah ada abaks juga yang bakal ngeras untuk mengejar pergerakan dari teman-teman biryani Seperti yang gua bilang gua rasa biryani tadi terlalu terburu-buru mengingat mereka minus vision juga Terhadap mil yang selalu ada penunggunya ditambah lagi Mereka disadvantage secara jumlah nih bun Benar apalagi kalau kita lihat ya dari biryani sendiri dia turunnya di area reverse set Which is reverse set itu sangat-sangat miskin lootingan Dan juga teman-teman saat itu sudah menguasai area milenya seirian Mil, satu tim doang Lu udah cukup kaya harus ya Dan raja mau gak mau cabut Kenapa? Karena satu orang sudah terculik Dia cuma tiga orang Keculik terus ada dua Yaudah gak mau gambling lah Oke mungkin disini menariknya Indonesia so far masih amat So good karena kalau kita lihat dari Indomie bahkan dia turun dari shipyard again and again Karena kalau kita bercermin dari match pertamanya memang Indonesia itu turunnya di shipyard Kemudian habis itu dia rotasi mungkin ke arah Bima Sakti Trip Dan menariknya tadi Bima Sakti Trip memang yang biasa menjadi tempat salah satu tempat checkpoint Sekarang udah di hover juga hanggar kali ini Mungkin bakal ada apa namanya kejar-kejaran ya Dari tim Boba Taiwan Karena kalau gua rasa ya ini dari teman-teman Boba yang tadinya dia turun di observatory Menggunakan launchpad langsung ke arah hanggar dan kira-kira bertemu dengan tim lima Di mana ada PO ya Vietnam Vietnam disini yang dia turunnya di area Rinem dan bertemu harus bertemu di area hanggar Di rotasi keduanya ya Betul Ya karena memang rotasi dari atas ya Atau menggunakan launchpad adalah salah satu decided yang memang cukup bagus untuk di early Biar gak ketinggalan zona Karena memang kan mereka si Boba ini ngambil zona turun yang lumayan jauh ya Biar gak ke sisir sama pinggiran zona terlalu lama dan tidak dapat kompon tengah Jadi bagus banget dia rotasi cepat Cuma memang PRnya ketika rotasi cepat adalah lu harus ngelawan orang-orang yang di drop launchpad lu Which is tadi ada PHO gitu dari Vietnam Tapi kita geser dulu Ini menarik ya Ini dari Somtam tentunya Ada Ponggat salah satu the key player Ada The Crush yang sering banget menjadi open vision atau raster pertama untuk teman-teman dari Thailand Oke dan kali ini sepertinya masih belum ada engage ya Masih aman aja which is ini masih 12 tim Wait 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 Apa tuh Ada perang saudara lagi nih bisa jadi Itu Thailand which is Tom Yamkam versus Thailand Somtam lagi Tolong shut down lagi please Shut down lagi Tom Yamkamnya biar Indominya naik lagi Tapi kita bakal lihat nih kira-kira ini bakal mereka tuh bakal mencoba untuk open fire apa tidak Karena kalau gue rasa dari Pochino ke sendiri tuh menjadi tempat transit untuk tim-tim yang bakal mencoba rotasi Bisa jadi nih mereka mencoba yaudah sih gak sebentar Nunggu Jonanya menyusut ke arah mana baru mereka bergerak Atau memang mereka mencoba untuk ngepanis satu sama lain Karena butuh apa? Butuh point kill But it's okay gue harap juga seperti harapannya Rara ya kita semua ya Dan semoga ada perang saudara diantara mereka Langsung aja di take down Ayo Indonesia juga lagi dong Ini gue nyengir sumpah Gue ngeliat si Rambo udah mulai satu step lebih dekat lagi Dan Brazil berat ke satu Ayo bales Balesin Masa sih satu orang di knok Lo gak mau bales temen-temen dari Somtam Let's go kita shut down yuk Bisa yuk Tom Yamkamnya biar turun yuk Ayo kita lihat lagi disini tentunya ada seorang Rambo Dan di sisi lain ternyata FMPTV Sekali lagi harus ke knok Betul saja Di sisi lain juga ada Osaga yang lumayan banyak Sudah ada Kronos yang langsung diaktifkan Dan ternyata Hoi Seng again And again berhasil mendapatkan satu knok dengan Granok yang sangat cantiknya juga Masih berusaha untuk dipantau pelan-pelan Tapi pasti dari tim satu juga Dari heal which is dari tim Bangladesh Berusaha untuk menjadi third party disini Pelan-pelan dan itu dia Pelan-pelan freestyle berhasil mendapatkan satu Tapi kalau kita lagi sadari itu notification kill Ada Sante juga yang cukup unggul Tapi ternyata justru Tom Yamkam yang harus keunggur Dan omoh Gua kenapa seneng ya Tapi ya itu lah Ini ada hal yang menyenangkan Dimana Sante unggul Tapi di sisi lain justru Tom Yamkam lagi naik Agak cukup berbahaya juga Tapi kita geser lagi dari sisi POV Indonesia Kali ini Barat sudah langsung rush Di backup support tentunya dengan Dim Sekali ini dari sisi pinggiran patahan kanan Ada Legend Apakah dosa masih bisa melawan gempuran Dari tanah Indonesia Ini dia box the MVP players berusaha untuk geras Satu lagi Masih bisa dikejar Dan itu dia Legend harus langsung ditumbangkan Begitu saja menuju 4 point kill Nirmala di taunting dulu bosku Indonesia Ini dia 4-0 Tanpa kehilangan satu player Ya itulah gunanya emot ya Kalau gak dipakai sayang banget ya Apalagi tadi kita udah melihat ya Teman-teman dari Soneta juga udah mencoba untuk back off Dia tahu nih posisinya udah gak bisa banget Karena memang posisi sekecil itu Komponsi sekecil itu diras dengan satu tim sekaligus Apalagi abaks dengan vehicle-nya Tapi kita bakal lihat di area Pochino masih menjadi terjadi penumpukan juga Jadi Tadi ya membahas tentang hal baik dan hal buruk Hal baiknya adalah Which is Yes Mereka sate munggul Hal buruknya adalah Sontemnya yang gugur Oke Dan membiarkan pembiam kamnya naik Jadi jadi salah satu saingan Indomie Dan Indomie Maksud aku Indomie Indonesia Itu berada di tengah Waduh Yang tadi sebenarnya dia sudah aman di area pinggir Dia mencoba untuk masuk ke lubang buaya Yang memang itu rame banget Mungkin gini ya Tadi kan dia dari posisi shipyard atas Terus dia lewat Bima Sakti Trip kan Sementara di Bima Sakti Trip itu Seperti yang tadi gue bilang di sebelumnya Udah ada satu squad Kemudian datang lagi satu squad dari posisi bawah Dan itu yang ngebikin mungkin Indonesia Gak pengen fight dari middle game Makanya mereka ninggalin Bima Sakti Trip Tapi ternyata kalau kita berbicara tentang center yang jauh lebih Jauh lagi Indomie memang yang terkenal sebagai Salah satu tim yang selalu nge-spot make circle Ternyata cukup ramai gitu di tengah circle-nya Dan cukup berani harusnya Karena memang kalau kita lihat-lihat Memang bar-bar banget gak sih Indomie Dari tadi juga poin kill-nya cukup banyak Beda banget sama teman-teman Sate Yang mencoba untuk bermain sabar banget Tapi membuahkan hasil Karena sudah mengantungnya 4 poin kill Untuk di match ke 4 kali ini Dan gue rasa objektifnya dari teman-teman Sate Oke kita udah dapet poin kill Kita nyusurin dari area pinggiran Dan mereka sudah ngebawa di area pocinoknya sendiri Harusnya tuh ada beberapa tim yang sudah defense Kenapa? Ada summon adopt yang sudah dikeluarkan Yang kedua mungkin bisa jadi untuk zona selanjutnya Mereka nge-predict bakal jatuh ke area pocinok Udah pasti banyak banget tim-tim yang mencoba Untuk holding position di area pocinok Oke ini kita balik lagi ya Ke rotasi teman-teman Sate Yang udah bermain di pesisiran zona Sekarang udah mulai masuk ke center of the map Dan ini nih Tim yang tadi berboot point Sama si Tom Yamkam terhadap kematian dari Somtam Which is ada Hill Savice dari Bangladesh Dan kali ini mereka Ya mereka berusaha untuk Apa namanya menunggu aja Karena memang Kalau kita berbicara tentang next circle Yang banyak banget komponnya Mungkin ketika zona ketiga menuju zona keempat Itu baru pada pecah dari kompon masing-masing Udah pasti apalagi kalau mengingat nih pocinok sendiri Memang banyak banget kompon yang dimainkan Tapi banyak banget celah-celah yang bisa terculik Kita bisa salah satunya ini ada bara Yang sudah mengamankan area patahan Dari garasinya sendiri Ini bisa jadi banget center untuk teman-teman Sate mencoba untuk nyayurin teman-teman Yang berada di area pocinok Ada India ya disitu sebenarnya yang sudah kena visionnya Dan ini the last man standing kita dari Malaysia, Kamboja, Filipina ya Yang mungkin keterbatasan dari komunikasi sih Karena memang durian sampai sekarang masih ada di bottom table bun Betul Jadi agak lumayan menangit sih Apalagi sekarang juga udah ketemu di tim 2 Yang gue rasa udah aware juga ya sama si Makisik ini Tapi harusnya hati-hati sih Biasa tim-tim yang begini ya Nothing Tulus ini yang bakal mengacakadutkan posisi-posisi yang lagi di top Waduh, waduh, bisa jadi ya Bisa jadi Yaudah, gue misalnya gue udah noob Yaudah gue acak-acak yang di atas awas Gue barbarin nih Gila, gila, gila Embun kalau udah galak hati-hati loh Langsung dicap loh orang Tapi ya ini ternyata Firing pressure-nya udah langsung dibuka sama Bangladesh Sedikit demi sedikit Cuman ya basically Teman-teman yang ada di pocinok harusnya udah sadar ya Mereka sudah beramai men Harusnya, ini memang lagi nunggu Jona aja sih Kalau Jona udah bener-bener nyusut banget Baru keluar semua dan itu udah pasti chaos banget Kontes dimanapun berada gitu Dan ini kuat-kuatan dimana lo menjadi team mate yang cukup solid harusnya Mungkin lo bakal menjadi support, lo bakal supportin rusher lo dengan kuat Atau lo bakal, oh di kanan ada Yaudah gue panis kanan dulu, lo urus aja yang lain Udah pasti terkecoh banyak banget harusnya untuk di light game ya Pastinya sih Oke menariknya tadi juga ada satu team yang Eh satu member Itu yang harus keknok sama playzone Agak disayangkan juga Nah ini Samosa ya Samosa yang ada di Jadi tuh Samosa di sebelah kanan Di tengahnya itu ada si Bangladesh Hillsavish Terus di sampingnya Hillsavish itu ada Tom Yamkam Di samping Hillsavish sebelah kiri itu ada Indonesia Which is Indomie Tapi tadi ternyata dari Samosa dengan aim secara kejauhnya berhasil ngeknock sneaky Sneaky hit dan berhasil di revive juga sih harusnya Harusnya karena mereka sudah dapatkan kompon yang enak Dalam kompon itu mereka juga masih satu squad Yaudah trading damage aja Nggak bisa nyelidik saja yang ada dan kali ini dari games Bahkan cuma untuk keceping ke arah depan kali ini rara Tapi masih ada obstacle rumah juga Jadi belum masuk semua ya secara total untuk power spec damage ya Dan kita lihat dulu kali ini masih pelan-pelan tapi pasti Dan kalau misalnya Samosa terlalu mengeluarkan fight yang terlalu banyak Nggak cuma sate aja yang menjadi pair mereka Tapi ada Hillsavish yang tadi gue bilang Which is Bangladesh dari posisi pertengahan Pochinoc Yang bakal bisa aja ngeratain Samosa Walaupun menurut gue Bangladesh nggak bakal maksa fight keluar kanan ini sih Karena nggak worth it gitu Arah keluar zona ini Tapi kita geser dulu Ada Barra kali ini yang masih fokus untuk berusaha menghancurkan pertahanan dari teman-teman India Iya ini siap Barra ada support Granite juga dari arah dalam Ada kita geser lagi dari sebelah kiri Barra yang langsung ngeras tentunya Tapi masih ditahan pelan-pelan tapi pasti Cimeri tentunya udah langsung nge-support Abax dari sebelah kanan Jalan keluar dari teman-teman India yang benar-benar ditutup langsung di-rest Begitu saja Abax ini dia Double tap-nya dan taping ketiga Ada Sun Killer tentunya masih berusaha untuk One, two, three, peluru dan berasa berangkat Santing sekali Abax triple kill Menuju 5 poin kill tentunya Masih bersama HA ada seorang deep strip Begitu saja dan itu dia Samusa harus di-end oleh Indonesia Sate berhasil menambahkan 7 poin kill Oke dan finally akhirnya teman-teman dari Sate berhasil untuk mendapatkan kompon dari Samosa Tapi tidak bisa bernafas dengan lega Karena sudah terjadi penumpukan Dan kali ini kita bisa lihat tadi ada teman-teman dari Indomie yang bercioba untuk menatekin Teman-teman yang berada di atas Iya ini dia tayuan eh dengan Bubba Tapi gue rasa Bubba akan menjadi makanan teman-teman Indonesia Karena patahannya sama sekali gak mendukung Dan aim seorang Beyond Zero Nine Menjadi salah satu peluru-peluru panas juga kali ini terhadap tayuan Ya iya dan gue rasa disini dari teman-teman Bubba gak akan mendapatkan zona yang aman ya Menyusut banget dan ini benar-benar udah ditungguin sama dari teman-teman Indomie Dan kali ini Gardu masih mencoba tapping Itu dia 150 damage yang sudah dikeluarkan Roro harusnya sudah terkenokin dengan sangat easy Tapi masih ada coverannya cukup baik dari Yoyo kali ini Kita bisa lihat dimana ada Nayem Langsung mendapatkan Abang Oh my God Abang sih berhasil di-compron kill Kali ini Yoyo yang masih mencoba untuk di-tapping Menggunakan Indonesia Penjata dari yang sakit banget dari teman-teman Itu dia langsung di-end Begitu saja di-finishing oleh Gardu Mem-finishing M yang udah dibuka oleh dari seorang Beyond Dan dari sisi kanan juga Beyond masih berusaha untuk memantau patahan Yang memang dijatuhi dengan mayat-mayat dari Bubba Sangat ramai kali ini sudah banyak juga yang langsung kekenok sama Playzone Tapi sekali lagi Indonesia menuju 2 point kill Dan Biryani bersama dengan Bubba Langsung ditumbangkan begitu saja menjadi satu keunggulan oleh teman-teman Indonesia Indonesia sekali lagi yang memang pembacaan zona yang sangat pintar Abang sampai di sisi lain Hanya terjadi satu orang dan masih bisa nge-clutch Apakah ini menjadi satu panggulan Indonesia Tapi ternyata Bara dan juga Cimeri harus di-knock oleh Playzone begitu saja Betul oke Total oke masih ada teman-teman dari Indomie Kali ini tersisa 4 tim 15 orang yang alive Dan kali ini dari Leda masih Bikal mencoba untuk ilimiti terlebih dahulu Beyond Dengan mencoba untuk mendapatkan 1 kill, confirm kill yang menggunakan ini Nice! Satu gerak yang merasa mendapatkan 1 tambahan kill, 3 poin sudah ditambah Dan kali ini dari Gardu Bikal mencoba untuk hati-hati dulu Karena di depan sana masih ada 2 orang yang mencoba untuk siap menghalau dari pergerakan teman-teman Indomie Itu dia Bangladesh yang dari tadi memang sudah jadi satu tatakan ya untuk teman-teman Indonesia Yaitu Indomie Dan sementara nggak cuma fokus terhadap Bangladesh saja Indonesia melakukan pergerakan ke arah rumah juga Karena di sebelah satu sisi yang berbeda itu sudah ada teman-teman dari Thailand yaitu Tom Yam Kam Dua tim ini yang sebenarnya sebentar lagi akan menunggu fight yang dibuka oleh Indomie Oh my god Bakal lihat, tapi ternyata ada satu granat yang langsung kena Dan di end Begitu saja Biontech's the lead Triple kill again and again Indonesia Mengungguli dengan 4 poin kill Dan Bangladesh harus dipulangkan di sisi lain Indomie Nggak berhenti sampai situ, masih ada satu tim Thailand yang tersisa Which is Tom Yam Kam kali ini Masih berusaha untuk di strip Tentunya ada seorang gardu menjadi posisi gardu terdepannya Dan ada Ranboy juga yang masih langsung ditutup jalannya Dengan satu popong golong yang sangat cepat juga Boon kali ini Ya iya, kali ini tersisa 3 tim aja Dimana ada satu granat juga dari MyGaming disini Hati-hati dimana freestyle juga kesusahan Bakal menjadi posisi yang sangat sulit Oh nice Itu dia Hati-hati Sekali ini Baluan Indonesia Mana suaranya Indonesia Ayo kita puyakan lagi Indonesia Indonesia Oh my god Itu lagi Let's go Oh itu dia Buya ketiga kah Masih berusaha untuk dipatang Indonesia 7 poin kill Dan apakah masih ada satu orang tersisa Dari Indonesia Oh my god 3 kali buya Indomie Eh sumpah Lu, 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 lu tujuh ya Wih, apa, caster atau ada Baby Boon